Halo teman-teman, kembali lagi di AJ Gaming Channel dan kali ini kita bakal membahas tentang Piala Dunia AV yang sedang berlangsung di Los Angeles jadi buat teman-teman yang gak ngikutin Bang Eji bakal ceritain apa yang terjadi kondisinya seperti apa dan Indonesia nasibnya seperti apa selain itu juga buat teman-teman yang gak tau sekarang sudah mendapatkan 4 partisipan yang bakal berlaga di semifinal dan itu bakal berlangsung di tanggal 28 dan Grand Finalnya tanggal 29 artinya seminggu lagi teman-teman ya jadi buat teman-teman yang gak tau Bang Eji bakal ceritain ya siapa aja timnya dan ceritain gimana ini bisa terjadi gila ini bisa terjadi gimana gitu dan selain itu juga kita bakal ngebandingin dengan apa yang terjadi di AWC Bootcamp di Thailand jadi kita bandingin apakah yang di Piala Dunia Asli AOV itu hasilnya bakal sama dengan di Gladir Siknya yang di Thailand gila kalau sama kan berarti kayak di Javu gitu kita kayak reka ulang gitu kan oke jadi disini Bang Eji bakal jelasin dari awal jadi tim yang bakal yang sudah mengikuti Piala Dunia AOV itu ada 12 ya dibagi menjadi 3 tier istilahnya tier 1, 2, dan 3 tier 1 itu didapat dari peringkat 1 sampai 4 tier 2 didapat dari peringkat 5 sampai 8 tier 3 didapat dari peringkat 10 sampai eh 10 9 sampai 12 ya tadi ya ya benar 9 sampai 12 jadi totalnya ada 12 tim jadi pembagian grupnya itu tier 1, tier 2, tier 3 tier 1, tier 2, tier 3 gitu ya jadi adil buat yang tier 1 jadi tier 1 capek-capek ranking tinggi ya lawannya yang lebih gampang gitu istilahnya ya kemudian didapat jadinya seperti ini ya grup A itu isinya ada Thailand, North America, dan Singapur dulu itu Filipina berubah jadi Singapur kayaknya masalah visa juga deh gue kagak tau intinya timnya berubah gitu ya grup B itu ada Taiwan, Vietnam, dan Indonesia grup C itu ada Korea Taiwan, Wildcard, dan Eropa grup D itu ada China Thailand, Wildcard, dan South America oke udah ya temen-temen ya nah disini bakal bakal ceritain dulu di grup A ini jadi di grup A ini Thailand itu menang 4 match ya menang lawan North America dan menang lawan Singapur menang lawan Singapurnya 21 jadi Singapur dapat 1 poin pada akhirnya sedangkan North America menang lawan Singapur 20 artinya Singapur cuma dapat 1 poin kemenangan 4 kekalahan yang maju ke babak berikutnya adalah Thailand dan North America oke sama dengan berikutnya ya di grup B yang juara satu adalah Taiwan oke bang aja ceritain dulu Indonesia kenapa bisa kalah Indonesia kalah lawan Vietnam 2 kali itu di comeback 2 kali sebenarnya itu adalah momentum dimana Indonesia bisa mendapatkan apa ya poin gitu loh ya minimal 1 poin gitu loh sayang banget Indonesia gak dapat poin disana Indonesia kalah 2-0 itu berarti ya kalau Taiwan kalah 1-2 atau 2-0 dari Vietnam kita bakal diuntungin sebenarnya ya kenapa karena kalau kita menang lawan Taiwan kita dapat sih ke babak berikutnya ngerti gak maksudnya mungkin ada beberapa yang gak ngerti ya oke gini ceritanya Vietnam lawan Indonesia Vietnam dapat 2-0 dapat 2 poin misalnya kalau Taiwan kalah lawan Vietnam 2-0 berarti Taiwan 0 poin Indonesia juga 0 poin jadi ketika Indonesia lawan Taiwan menang 2-1 pun Indonesia maju ke babak berikutnya oke bisa ngebayangin ya misalnya kalau Taiwan menang lawan Vietnam seperti yang terjadi Taiwan itu menang lawan Vietnam 2-1 artinya Taiwan udah punya 2 poin Vietnam udah punya 3 poin jadi Indonesia udah gak mungkin kejar Vietnam cuma bisa ngejar Taiwan mau gak mau Indonesia harus menang 2-0 sedangkan di babak pertama itu Indonesia udah kalah 1-0 jadi match keduanya udah gak ada artinya walaupun Indonesia menang 2-1 Taiwan tetap maju ke babak berikutnya artinya Taiwan cuma butuh 1 poin ketika melawan Indonesia itulah sebabnya ketika Taiwan menang menang lawan Vietnam maka aja udah tau kalau kemungkinan besar Indonesia bakal sulit banget ke babak berikutnya pada akhirnya Indonesia harus kalah 4 kali 2 kali dari Vietnam karena comeback 2 kali dari Taiwan karena match pertama mereka udah kalah match 2 ya sudahlah mau gimana lagi gitu loh ya jadi gue juga mendoakan yang terbaik buat tim Indonesia mereka udah bermain dengan saat baik gue yakin banget itu mereka menunjukkan potensi terbaiknya ketika mereka lawan Vietnam itu bener-bener gila banget sayangnya objektifnya kalah doang akhirnya Indonesia harus pulang dengan bener-bener tangan hampa banget ntar gue bakal ceritain tentang price poolnya juga tentang hadiahnya kenapa mereka pulang dengan tangan hampa oke berikutnya kita bakal bahas ke grup C di grup C yang peringkat pertama Korea kedua Taiwan Wildcard ketiga Eropa Eropa cuma menang sekali lawan Taiwan Wildcard setidaknya mereka menang itu yang hebat superman-nya ya jadi Bang Eji juga nonton tapi Bang Eji belum bikin reviewnya buat temen-temen semua tapi kalau kalian ada yang mau request yang suka Bang Eji bakal bikinin videonya sedangkan di grup D temen-temen yang peringkat pertama adalah China kedua Thailand Wildcard dan ketiga South America gitu temen-temen ya jadi didapatlah total 8 tim Thailand North America Taiwan Vietnam Korea Chinese Taipei China wah susah gue ngomong gitu kalian lupa semua ya nah intinya hasilnya jadi seperti ini temen-temen kalian lihat ya jadi ada 8 tim yang masuk Taiwan bakal melawan Thailand melawan Taiwan Wildcard China melawan Vietnam Korea melawan North America Chinese Taipei lawan Taiwan jadi yang di atas ini adalah peringkat 1 di grupnya masing-masing sedangkan yang di bawahnya itu adalah peringkat 2 di grupnya masing-masing dan secara mengejutkan ya semua yang di peringkat 1 itu menang menang gampang semua masalahnya Thailand menang 3-0 lawan Chinese Taipei Wildcard China menang lawan Vietnam 3-1 ini memang baru selesai Korea lawan North America menang 3-0 Taiwan lawan Thailand Wildcard menang 3-0 temen-temen jadi artinya bisa dikatakan ya hampir sama dengan AWC Bootcamp kemarin bener-bener hampir sama kalau temen-temen yang ingat di AWC Bootcamp kemarin yang masuk ke semifinal itu 4 tim ya Thailand Thailand Wildcard Taiwan dan Korea sayangnya disini Thailand Wildcard itu harus ketemu dengan Taiwan jadi mereka langsung kayak 3-0 bener-bener parah banget nah kita lanjutin lagi temen-temen ya selain itu juga temen-temen Bang Eje bakal nunjukin hadiahnya jadi hadiah dan kondisi saat ini ya dan kita udah bandingin ya tadi ya sama di di AWC Bootcamp nah bedanya di AWC Bootcamp apa? cuma satu salah satu tim favorit gue yang paling gue karagumin ya masuk ke semifinal yaitu China kenapa China ya? gue tunjukin di AWC Bootcamp kemarin temen-temen ya kondisinya itu seperti ini bagi tunjukin ya seperti ini kondisinya kalian bisa lihat disini kondisinya China itu kalah dari Thailand Wildcard di quarter final mereka gak maju jadi yang maju itu Thailand, Korea Chinese Taipei dan Thailand Wildcard sedangkan disini yang gantiin posisi Thailand Wildcard itu si China nah setelah mereka bermain di apa namanya ya si China ini setelah bermain di AWC Bootcamp ya taktiknya itu agak sedikit berubah bisa terbukti dari fase grup aja mereka gak kalah mereka menang 4 kali berturut-turut tanpa kekalahan dan mereka cuma kalah 1 kali lawan Vietnam gila itu pun di match ke 3 di match ke 4 mereka menang itu benar-benar amazing banget dengan meta baru jarang banget hampir gak ada tim lain yang menggunakan Fennec cuman tim China yang pake Fennec dan itu selalu berhasil dengan bener-bener cepet banget cepet banget gamenya jadi menurut Bang Aji ini ini bakal jadi ajaran ya buat kita semua ntar Bang Aji bakal coba liat gameplay Fennecnya terus Bang Aji coba pelajarin tapi bener-bener itu mainnya cepet banget dan keren banget early mereka kuat banget nah kita udah ngebahas tentang hal ini nih kita udah bandingin dengan yang sebelumnya dan saat ini bedanya cuman China ya China yang masuk dan Bang Aji bakal memprediksi sih siapa yang juara disini oke jadi kita bakal liat price poolnya price poolnya itu peringkat 1 dapat 200 ribu dolar ya dari peringkat 9 sampai 12 itu gak dapat apa-apa ya jadi saat Amerika, Europe, Indonesia, Singapura itu gak dapat apa-apa nah kemarin itu yang menang match ya menang 1 match dapat 500 dolar untuk hadiah kesenangan lah gitu ya dan sayangnya Indonesia juga gak dapat saat duit itu sedikit pun gitu loh jadi bener-bener pulang dengan tangan hampah dan ini ada beberapa nominasinya Bang Aji dulu juga udah pernah nunjukin ya most tenacious team yang paling gigih gitu ya most creative team most creative team feeling Bang Aji yang bakal menang yang pake Omega kemarin sih si Vietnam bakal menang sih yang jadi matchnya itu match Vietnam melawan Taiwan AWC overall MVP ini pasti dari pemenang most kill second most kill third most kill assist dan terus ada dealt most damage took most damage dan player who created a successful strategy with a less popular hero bisa jadi ini juga yang menang Vietnam karena dapat dari match kemarin bisa jadi Vietnam dapat 2 itu yang ada Omega nya yang Bang Aji post videonya yang kalian belum nonton silahkan nonton itu dia ya nah buat temen-temen yang mau nonton nanti semifinal ya Bang Aji tunjukin dulu ya semifinal itu kan ini nih semifinal itu nanti Thailand lawan China ya Korea lawan Taiwan ya Korea lawan Taiwan terulang kembali apakah Taiwan bakal menang 3-0 feeling Bang Aji nanti Thailand bakal menang temen-temen ya Thailand bakal menang lawan China China bakal turun ke lower bracket ya di bawah ini kemudian Korea bakal ketemu Taiwan Taiwan menang Korea turun ke lower bracket ya nanti Korea bakal ketemu sama China feeling Bang Aji ya kemudian China bakal menang tipis kemudian di final itu China bakal ketemu dengan Thailand atau Korea sih jadi ini bakal seru banget Bang Aji yakin seru banget ya jadi ntar kita bakal saksikan deh Bang Aji bakal coba nge-review match yang berlangsung mulai dari semifinal nah tapi ini nanti Bang Aji coba ngeliat-liat lagi match yang sedang berlangsung saat ini misalnya kalau ada match yang bener-bener menarik banget Bang Aji bakal coba nge-review dan tunjukin ke temen-temen semua gimana gameplaynya nah jadi buat temen-temen yang kecewa dengan permainan Indonesia menurut Bang Aji sih jangan kecewa kenapa? karena ini masih tahun pertama ya menurut Bang Aji pihak dunia juga baru berlangsung pertama kali ini dan Indonesia juga agak beruntung karena gak semua pemain full teamnya bisa kesana sama halnya dengan Singapura awalnya itu tim Thailand ya satu tim itu mau kesana yang di AWC berkip itu Titan Thailand tapi yang ke AWC nya ke piala dunia itu tim Singapura kayaknya itu peringkat duanya kali ya hasil mereka kurang persiapan dan bener-bener dibantai habis-habisan kan walaupun mereka bisa menang satu match ya dan kelas mainnya juga sama kayak dulu ya Europe, South America, Indonesia Singapura itu di paling bawah jadi secara gak langsung AWC bootcamp itu udah menunjukkan reka apa ya gambaran buat kita semua ya siapalah yang bakal menang gitu ya siapa yang bakal apa jadi menurut Bang Aja sih memang kita kurang persiapan dan ke depannya mungkin patchnya bakal disamain dan di saat itulah kita udah bisa milai bersaing lagi sama mereka ya bener-bener deh Bang Aja yakin dan cuman beberapa tim yang bernasib sama seperti Indonesia ya kalau gak salah dari Europe juga ada satu atau dua pemainnya berubah Singapura juga semua pemainnya berubah Indonesia juga dua dua pemain berubah sisanya yang dari atas semua sama ya ada beberapa yang beda jadi kita bakal saksikan tanggal 28 nanti siapa yang bakal menang menurut kalian kalau menurut Bang Aja yang bakal juara dunia kayaknya tetap Thailand ya Thailand terlalu kuat Thailand tuh belum pernah kalah jadi sekian aja video ini semoga kalian terhibur dan semoga bermanfaat buat temen-temen yang gak ikutin piala dunia AV Bang Aja bakal nge-review beberapa match Bang Aja bakal cari dulu match yang seru itu seperti apa yang bagus kemudian Bang Aja bakal tujukan ke temen-temen semua kita bakal coba pelajarin dan kita coba diskusiin gitu ya jadi thank you banget temen-temen udah mampir dan Bang Aja bakal pumpin undur diri gila keren rasanya and see you again in the next video bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax